selamat menikmati terima kasih Pak Juliet Mono saat itu diminta untuk menghidupkan cepak bola di obat penjahat dan kita bersedia oke bersedia dan selesai semuanya bareng-bareng filosofinya adalah penggambitan Sargent United yang dulu pernah tampil di Liga 2 ya Liga 2 terus terlalu degredasi ke Liga 3 terdiri itu bangkitan itu dimulai hari ini saat ini kita sampaikan juga bahwasannya Sargent United nanti akan dimanajeri oleh Pak Ujono Eli Bayu FM managernya kita yang lain ikut membantu di belakang layar agar Sargent ini yang pertama tambah maju stadionnya ya bisa direnovasi beliau kan juga pimpinan GPR ya itu catatan juga kan ya itu pimpinan GPR direnovasi dan sebagainya agar tambah maju harapannya bisa naik kembali ke Liga 2 Liga 3 ke Liga 2 minimal lolos Jawa Tengah untuk satu itu yang pertama semangatnya semangat pemilik ownernya Pak Ujono Eli itu untuk terus membalikkan sepak bola di Sargent terutama di Suroraya dan yang lain-lain itu untuk untuk komitmen kami selaku kalau saya sendiri selaku Direktur PT JKI untuk yang sudah mengakuisisi dari owner sebelumnya Mas Indika Wijaya Kusuma itu jadi sudah berganti dengan manajemen dan kita undang sehingga semuanya dan hadir juga Mas Ucok Direktur Liga Jawa Tengah PSSI ikut menyaksikan terus Komisi Disiplin PSSI juga ikut menyaksikan untuk biar peristiwa hari ini dicatat sebagai bagian dari rangkaian peristiwa bola yang terjadi di Suroraya saya kira itu pengantar yang kita sampaikan lebih dahulu monggo Pak Manager ke depan apa yang mesti dikerjakan Saga United targetnya apa pemainnya harus bagaimana terus apa yang mendapat capahannya terus harapannya apa untuk Saga nanti Pak Manager yang memberikan visi ke depannya dan apa tentunya slogan yang menjadi slogan Saga United Matunun dan Alhamdulillah di Instagram kita medsosnya itu dua hari seribu follower murni itu tanpa beli dua hari seribu follower kita sampingan semua leading IT kita yang sudah bekerja dan kita cari sponsor sebanyak-banyaknya untuk diprioritaskan sponsor ya dari Ragen dulu disamping kalau ada sponsor yang luas Ragen kita wilkom saya kira itu Matunun Wassalamualaikum Wabarakatuh Matunun Mas Elias Akber Ahmad Jamin muda berbakat luar biasa dan calon Bupati Karanganyar semoga terpilih nanti di 2024 menjadi Bupati Karanganyar Mas Elias Mas Elias saya ini kaget saya Porsika saya Porsika saya kaget tadi kita telefon oleh beliau Bapak Jilatmano sebagai owner Seragin United yang saya ditunjuk sebagai manager Seragin United tentu lahirnya munculnya kembali Seragin United ini amat sangat mengembirakan masalah perkaubatan seragin khususnya muda-mudi pengembar gola maka kalau dikatakan selogainya apa ya pemuda bersatu olahraga maju olahraga maju muda-mudi bersatu ini yang baik buat Bunyu Sukawati yang kita singkat kami yang sangat berharap hidupnya Seragin United yang sekarang dikola oleh owner kami Pak Jilatmano sekarang masih aktif sebagai Pak Bupati Karang ini yang sangat menghidupkan saudara-saudara kami teman-teman kami di Bino Sukawati yang rindu tentang pesepak bolahan yang saat ini baru kelihatan retuk dan nanti Seragin United ini kami Masa Barat para seluruh jajaran mulai dari asisten pelatih dan pemain dari seluruhan sampai ke supporter nya Seragin mari kita bangun bersama-sama bahwa Seragin juga memiliki bakat bahwa persepak bulan Seragin itu juga bisa ada dan harapan kami nanti sebagai owner Seragin United bisa masuk kembali ke Liga 2 seperti biasanya jadi yang mereka kelirinya ini mas Indra Wijaya Kusumai teman-teman media yang saya cintai dan saya bantarkan jangan adanya hari ini kita sudah memulai memulai persepak bola mengembangkan lagi seragin unitif dengan Masa Barat moda-modi yang jadi bunuh sekolah ini mari kita bersama-sama menghujukkan kembali persepak bola di bunuh sekolah itu dan harapan kami nanti pemainnya kita sungguh-sungguh memilih bukan karena saudara atau teman tetapi memilih karena mereka berbakat untuk bisa masuk menjadi pemain di seragin unitif jadi bukan berdasarkan KKN tapi berdasarkan bahag yang dimiliki oleh saudara-saudara kami saudara-saudara kami yang menjadi pemain di seragin unitif itu sementara dari kami mungkin ada tampuan dari pandangan jadi begini seragin unitif itu kan sudah lama waktu karena emang-emang juga paling dikatan seragin unitif itu pernah membanggalkan walaupun cuma sebentar dan itu juga pernah kita main ke Liga 2 waktu itu karena situasi dalam internal berbagai macam ada apa benturan dalam bagaimanapun kita vakum sampai lama setelah kemarin kita berfikir lagi kita ingin membangkitkan olahraga yaitu sepak bola yang di seragin kita awal ini di seragin unitif dan untuk mengembangkan persepak bolaan daerah lagi diawali di seragin dengan wajah klub seragin unitif ini jadi kita juga bisa berkolaborasi nanti dengan PS Isra mungkin dari pemainnya bisa nanti ditransfer ke seragin unitif karena posisi sekarang ini bukan kita gimana-gimana ya maksudnya ingin mengembangkan lagi persepak bolaan daerah yaitu diawali di seragin terus kemarin bertemu dengan bos baru Pak Yulia Mono mensupport semuanya dan tongkat estafat ini saya serahkan ke Pak Yuli dengan Mas Elias dan Pak Bayu untuk bisa berjuang lagi diawali di Liga 3 jadi mungkin target kita bisa lolos di Liga 2 insya Allah terus paling tidak minimal lolos Jawa Tengah dulu kita konsennya disitu kita ingin seragin unitif ini tampil dengan seperti ini apa adanya dan support dari warga seragin semuanya supporter yang lama nanti juga akan dipimpin dengan ketuanya presiden supporter dari Mas Setiom seragin mania ini nanti mulai berkembang jadi mulai detik ini kita sudah mulai bekerja untuk sosialisasi lagi untuk seragin unitif di wilayah seragin itu terima kasih Assalamualaikum Pak Tengah sedikit teman-teman hadiah sebelum Mas Setiom saya sangat bangga kepada Mas Wijaya yang berlapang dada memberikan seragin unitif kepada Bapak Asokan Pak Julian dan saya juga sangat bangga kepada Bapak Julian yang sangat peduli terhadap persetak bulahan seragin padahal beliau itu rumahnya Karanganyar asli asli Karanganyar dan Bupati Karanganyar aktif sebentar lagi mau pensiun terima kasih Pak Jelat yang telah mensupport dan menghidupkan kembali persetak bulan seragin seragin unitif ini dan peduli terhadapan anak muda mudik kita yang ada di seragin unitif khususnya masyarakat Bumi Sokowati secara umum dan semoga Pak Jelat selalu diberi war panjang dan selalu diberkahi apa yang menjadi cita-citanya selalu diberikan ridho itu yang saya sampaikan kepada teman-teman beliau sangat peduli kepada seragin semoga kepadulan beliau sangat bermanfaat buat Bumi Sokowati makhluk makhluk terima kasih yang kami berhenti Pak Menexir Mas Bayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita baca dan kata Tuhan yang ma'asa semoga kita sekalian senantiasa dengan lindungan ditingan dan petunjuknya untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada masyarakat saudara-saudara amin Allahumma amin ya sedikit dari kami menambahkan saya sangat tersantung saya menjadi presiden supporter jadi karena di seragam itu geografisnya itu 80% adalah wilayahnya adalah pedesaan jadi kebetulan juga profesi saya seorang prakadis saya seorang padus jadi nanti segmen kita adalah supporter milenial jadi harapannya nanti supporter itu nanti juga menjadi wadah untuk ikut membangun klub strategian yang kita cintai ini klub swasta tapi kepengurusannya jajaran di dalamnya adalah orang orang pemerintah jadi harapannya nanti bisa berkontribusi untuk kemajuan sepak di kabupaten seragat segmen supporter semua dari komunitas pemuda karantaruna nanti mulai kita sosialisasikan melalui berbagai media mereka itu dari kami mewakili dari supporter seragat mania supporter utama seragat unitik maaf sana kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada interaktif yang ingin ditanyakan nanti dijawab beliau dari teman-teman mas media orang-orang kalau politik semua Pak Yumi dengan ini masuk tahu politik apa ada ramah masuk keberadaan politik untuk 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 persepakbulan seragat unitik ini tidak ada muatan politik ini di luar partai politik sehingga yang masuk di seragat unitik ini warnanya apapun masuk entah hijau kuning biru merah apapun masuk jadi kita memang biur untuk memberikan kelahiran dan kebahagiaan buat seluruh masyarakat pemusuh kuatri tentang persepakbulan dan kami amat sangat bangga terhadap beliau yang mau menjadi honor memperhatikan persepakbulan seragat unitik sehingga tidak ada warna partai politik disitu siapapun boleh masuk mengatakan logonya serubah logonya iya ini yang baru ini yang mendesang asisten asisten manajer jadi saya itu dibikin seperti ini mas mas elias logonya ditanyakan log 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 filosofinya log logonya itu kan hanya sedikit merevisi yang kemarin yang kemarin kan sudah ada gajah di selagen itu kan ada yang namanya musim sangiran musim sangiran itu terkenal ada tiga penemuan fosil yang satu namanya stegodon mastodon sama elepas nah itu terinspirasi dari itu itu kan gajah bukan dari gajah dari hawa dingin tapi dari sini kan kulturnya dari lereng laut kan sebenarnya di pinggiran laut nah itu dari terinspirasi dari mastodon makanya sebetulnya gajah kemarin itu logonya gajahnya rada senyum ini rada mau marah kan gitu ini beda ini beda sedikit rada serius ini gajahnya kemarin rada senyum kan rada nyantai ini rada serius tapi itu filosofinya ada bulannya gadingnya juga salah satu hal yang langka dan hal yang mahal gading dicari di samping bisa dipakai untuk merokok dan lain sebagainya itu hal yang langka bulan yang juga dan warna-warna juga warna-warna netral gajah itu kan kalau mastodon mamut ini semua coklat semua orin kalau coklat nanti warnanya mati dia buka bikin rada orin saya kira itu itu saja mas mungkin untuk untuk pemain pemainnya saatnya belum belum semua mungkin nanti untuk pendagiannya sampai di tingkat bisa atau mungkin mendatangi dari luar kita prioritaskan asli putra sahgen yang minimal 70% 30% nanti di luar juga gak masalah orang asli sahgen pemain sahgen kita buka seleksi terbuka dulu umum setelah terbuka umum nanti kita bikin pendaftaran semuanya lewat media sosial lewat media sosial lewat google form nanti daftar saja disitu aksen disitu pendaftaran disitu nanti kita data semuanya kita umumkan lagi ke media sosial jadi kita tidak ada jalur orang dalam semuanya murni lewat media sosial profesional semuanya dari situ hanya ya komposisinya 70-30 insyaallah itu jadi itu terkait dengan pemain siapa pemainnya siapa pelakihnya siapa asisten pelakih nanti kita umumkan lewat media sosial semuanya jadi itu mulai kapan apa selanjutnya mulai kapan insyaallah secepat mungkin sambil kita mendesain jerseynya nanti kita loncing jersey kita loncing pelatih kita loncing dan lain sebagainya insyaallah lapangan juga baru kita proses saat ini kira-kira seperti itu dan kita sewa nanti juga itu semuanya murni sesuai dengan prosedur yang ada saya kira itu bumnya putih awenya oranye putih orin putih orin putih orin besitnya putih orin itu kan campuran merah dan kuning laskar laskar gajah purba itu ya kalau pelatih sudah ada bayangan mau menetuk siapa pelatih ada beberapa lebih dari lima orang nanti kita verifikasi beberapa ya dari liga satu liga dua liga tiga yang mantan yang pernah melatih-latih itu sih mas untuk sponsor apa sudah ada sponsor mungkin sponsor sudah ada dari PT Madani Bakti Nusantara Mompang Bakti Nusantara itu biar murni saja dari rekan-rekan secara simbolik nanti biar tak nanti